Intro Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar mengawal sejumlah proyek strategis pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2023. Pengawalan proyek strategis ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh wali kota Muhammad Ram dan Pemantul bersama Kepala Kejari Makassar Andi Sundari. Penandatanganan fakta integritas berlangsung di kantor Kejari Makassar jalan Amangapa pada Senin 3 April 2023. Wali kota Makassar, Dhani Pemantul mengungkapkan ada beberapa proyek strategis kota Makassar yang dikawal kejaksaan. Seperti Makassar Government Center, Makassar Core City Arena atau MACA, Sirkuit International Untia hingga Japarate. Pengawalan dari Kejari Makassar menurut Dhani Pemantul sebagai upaya mitigasi menjaga penyimpangan pengerjaan suatu proyek. Sehingga dengan adanya pengawalan ini tidak ada alasan penyerapan anggaran, kualitas proyek hingga administrasi proyek pemerintah mengalami kendala. Ia pun tidak menampik masih banyak KPA atau PPK dan PPTK yang kadang keliru dalam penafsiran hukum, meski pengejaran proyek sudah sering dilakukan. Dhani Pemantul mencetokkan ada penawaran proyek yang ditender dengan membuang 20% dari paku anggara, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek. Ia juga meminta kepada OPD yang menjadi penanggung jawab proyek strategis untuk melakukan mitigasi resiko hukum. Dengan adanya pendampingan ini, ia berharap proyek strategis Pemkot Makassar memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita akan mempunyai proyek strategis daerah, seperti itu ibu saya harus disampaikan bahwa menurut tingkatannya. Nah, kalau proyek strategis daerah itu adalah proyek-proyek yang ada dalam visi-visi yang bukan rutinitas. Biasanya kalau proyek jalan, itu tidak bertindak, itu rutinitas, itu tidak masuk ke dalam proyek. Tapi proyek-proyek yang spesifik, misalnya macam, inggyece, malam, diberi sebeg. Biasanya ini kan sudah dikatakan kondisional, kan? Dan sudah diberi juga, sudah kemuluan. Kepala Kejari Makassar Andi Sundar menyebutkan, pengawalan yang diberikan merupakan bentuk mitigasi terhadap resiko hukum pelaksanaan proyek strategis Pemkot Makassar. Ini memberikan penamanan terkait semua proses yang akan dilakukan. Kalau misalnya ada dari satu atau dua atau tiga yang melakukan perbuatan lawan hukum, maka itu tidak bisa kami jadikan, kami amankan. Dia tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi pengemanan ini bukan mutlak 100% aman, tidak akan ada lagi pembunuhan. Kami hanya memberikan rambu-rambunya, memberikan batas-batasannya, memberikan segala hal yang sesuai dengan aturan. Dan kalau itu dilanggar, berarti itu perbuatan lawan hukum yang dilakukan oleh pribadi yang bersama. Dan pada dasarnya ada mitigasi yang diperlukan. Iya, mesti ada mitigasi. Makanya perlu koordinasi, perlu transparansi, perlu memberikan laporan-laporan kepada kami, sehingga kita bersama-sama memmitigasi. Maka dari itu, Kejari memberikan pendampingan berupa rambu-rambu atau aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Sehingga ia menegaskan pendampingan ini bukan menjadi jaminan tidak adanya temuan.